Di segedeh neta, nincak usum halodo, peusahaan daerah air minum Tirtara Harja Kabupaten Bandung mengajamin stok cahai bersih masih aman di Nakayanana. PDAM bakal ngalakonan rekaya sajadwal distribusi cahai Kasakumna Warga Nungalangan upama debit cahai baku mimiti nyerorot. PDAM Tirtara Harja Kabupaten Bandung nyindeken Stok cahai bersih pikendistribusi Kasakumna Nungalangan masih di Nakayan aman Sanajan nincak usum halodo anukawilang panjang. Warga utamana Nungalangan PDAM di Perdi sangkan tengah Salawang bakal kekurangan cahai di PDAM. Humas PDAM Sri Harta tinga jamin Kayan stok cahai tepika bulan September nubakal datang masih aman samalah cahaya. Upama ngorotan OGE pihak na gesniaga ken sejumlah ing tarekah pikend ngungkulan anak, kawas ngatur atau angrekayasa jadwal distribusi cahai bersih Kaimah-imah Anungalangan. Sangkan Sakumna Nungalangan bisa boga cahai bersih pikend kebutuh sapopoi. Jadi bahwa untuk bulan Agustus sampai dengan September itu diperkirakan adalah puncak krisis air ya atau kemarau. Dari PDAM sendiri telah menyiapkan dan mengambil langkah-langkah untuk wilayah selatan itu secara kapasitas produksi masih cukup aman. Namun demikian untuk menyiasati dan mengambil langkah-langkah langkah-langkah kondisi demikian bahwa PDAM Kirtara Haji Kabupaten Bandung akan mengadakan dan menyiapkan dari sisi teknisnya. Sisi teknis itu terdiri dari satu adalah adanya penggantian pipa-pipa yang sudah rusak atau usianya yang sudah lama terus kedua ini adalah mengadakan sistem penjadwalan atau rekayasa distribusi perairan. Serajan Kitu pihak Nauge bakal nyagakan mobil tanki cahai upamakaian debit cahai baku PDAM ngorotan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV